Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, sungguh senang sekali dapat berjumpa dengan Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih pada kegiatan Mari Membaca Alkitab. Puji syukur senantiasa kita panjatkan karena Tuhan kita sungguh baik. Sebentar lagi kita akan membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Selamat malam Bapak, puji syukur senantiasa kami panjatkan karena Engkau sungguh baik. Engkau selalu memberi berkah kami berkecukupan setiap hari. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu. Kiranya Tuhan pimpin dan berkati sehingga kami dapat mengerti, dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami menjadi terang dan garam dunia. Terima kasih Bapak. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema malam ini adalah tidak hanya untuk orang dewasa. Firman Tuhan terambil dari Yeremia pasal 1 ayat 1 sampai pasal 6 ayat 30. Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilgia dari keturunan iman yang ada di Anatot di tanah Benyamin. Dalam zaman Yusya bin Amon, Raja Yehuda, dalam tahun yang ketiga belas dari pemerintahannya datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Firman itu datang juga dalam zaman Yoyakim bin Yusya, Raja Yehuda. Sampai akhir tahun yang ke-11, zaman Yedekiah bin Yusya, Raja Yehuda. Hingga penduduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan dalam bulan yang kelima. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pantas berbicara. Sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, Janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang keperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jangan takut pada mereka. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengelurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku. Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketauilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan. Untuk mencabut dan merobohkan. Untuk membinasakan dan meruntuhkan. Untuk membangun dan menanam. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Apakah yang engkau lihat, hai Yiremiah? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badan. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik pengelihatanmu. Sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firmanku. Firman Tuhan datang kepadaku untuk kedua kalinya bunyinya. Apakah yang engkau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah periuk yang mendidih. Datangnya dari sebelah utara. Lalu firman Tuhan kepadaku. Dari utara akan mengamuk, malapetaka menimpa segala penduduk negeri ini. Sebab sesungguhnya, aku memanggil segala kaum kerajaan sebelah utara. Demikianlah firman Tuhan. Dan mereka akan datang dan menderikan tahtanya masing-masing di mulut pintu-pintu gerbang Yerusalem. Dekat segala tembok di sekelilingnya. Dan sekat segala kota Yehuda. Maka aku akan menjatuhkan hukumanku atas mereka karena segala kejahatan mereka. Sebab mereka telah meninggalkan aku dengan membakar korban kepada Allah lain dan sucut menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap. Bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka. Segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka. Supaya jangan aku mengentarkan engkau di depan mereka. Mengenai aku, sesungguhnya pada hari ini. Aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu. Menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga. Melawan seluruh negeri ini. Menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya. Menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Mereka akan memerangi engkau. Tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku. Pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem. Dengan mengatakan. Beginilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu. Kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun. Di negeri yang tiada tetapurannya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan. Sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah. Malah petaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Denganlah firman Tuhan. Hai kaum keturunan Yaakub. Hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan. Apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku? Sehingga mereka menjauh daripada ku mengikuti dewa kesiasiaan. Dan sampai mereka menjadi sia-sia. Dan mereka tidak lagi bertanya. Dimanakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir. Yang memimpin kita di padang gurun. Di tanah yang tandus. Dan yang lekak lekuk. Di tanah yang sangat kering dan gelap. Di tanah yang tidak dilintasi orang. Dan yang tidak didiami manusia. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur. Untuk menikmati buahnya. Dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk. Kamu menajiskan tanahku. Tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya. Dimanakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum. Tidak mengenal aku lagi. Dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi perlu buat demi baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Sebab itu aku akan berbantah lagi dengan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Dan dengan anak cucumu aku akan berbantah. Menyebrang sajalah ke tanah pesisir. Orang kitim dan lihatlah. Surulah orang kegedar. Dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Lihatlah apakah ada terjadi yang seperti ini. Pernahkah suatu bangsa menukarkan alahnya. Meskipun itu sebenarnya bukan alah. Tetapi umatku menukarkan kemuliaannya. Dengan apa yang tidak berguna. Tertegunlah atas hal itu. Hai langit. Menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan. Sebab dua kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku. Sumber air yang hidup. Untuk menggali kolam bagi mereka sendiri. Yaitu kolam yang bocor. Yang tidak dapat menahan air. Adakah Israel itu budak atau anak budak? Maka mengapa ia menjadi rampasan? Terhadapnya singa-singa muda mengau. Menyaringkan suaranya. Negrinya dibuat orang menjadi tandus. Kota-kotanya terbakar. Tidak lagi berpenduduk. Bahkan orang-orang Memphis dan Tahpan Hes. Telah mengundul batu kepadamu. Bukanlah engkau sendiri yang menimpakan ini ke atas dirimu. Oleh karena engkau meninggalkan Tuhan Allahmu. Ketika ia menuntut engkau di jalan. Dan sekarang apakah untungmu untuk pergi ke Mesir? Hendak meminum air sungai Nil? Dan apakah untungmu untuk pergi ke Asyur? Hendak meminum air sungai Efrat? Kejahatanmu akan menghajar engkau. Dan kemurtadanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan petihnya. Engkau meninggalkan Tuhan Allahmu. Dan tidak gemetar terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Sebab dari dahulu kala engkau telah mematahkan kukmu. Telah memutuskan tali pengingatmu dan berkata. Aku tidak mau lagi diperbudak. Bahkan di atas setiap bukit yang menjulang. Dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Engkau berbaring dan bersundal. Namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan. Sebagai penih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk. Pohon anggur liar. Bahkan sekalipun engkau mencuci dirimu dengan air abu. Dan dengan banyak sabun. Namun noda kesalahanmu tetap ada di depan mataku. Demikian nafirman Tuhan Allah. Bagaimanakah engkau berani berkata. Aku tidak pernah menajiskan diriku. Aku tidak pernah mengikut para baal. Lihatlah tingkah lakumu di dalam lembah. Ketauilah apa yang telah kau lakukan. Hai unta betina yang ringan kaki. Yang berlari-lari kian kemari. Yang melepaskan diri. Lari ke padang gurun. Karena ia menghirup udara. Siapakah yang dapat menahan nafsunya untuk berjantan? Semua yang mencari dia. Tidak usah berlelah. Mereka akan menemukannya dalam musim berjantan. Jagalah supaya kakimu jangan bersepatu. Dan supaya rongkonganmu jangan haus. Tetapi engkau berkata. Percuma saja, percuma. Sebab aku cinta kepada orang-orang asing. Jadi aku mau mengikuti mereka. Seperti malunya pencuri apabila kedapatan. Demikianlah malunya kaum Israel. Yakni para rajanya, pemukanya, para imamnya, dan nabinya. Yang berkata kepada sepotong kayu. Engkau lah bapaku. Dan kepada batu. Engkau lah yang melahirkan aku. Sungguh mereka membelakangi aku. Dan tidak menghadapkan mukanya kepadaku. Tetapi pada waktu mereka ditimpa malapetaka, mereka berkata. Bangkitlah menyelamatkan kami. Dimanakah para alamu yang kau buat untuk dirimu? Biarlah mereka bangkit. Jika mereka dapat menyelamatkan engkau pada waktu malapetakamu. Sebab seperti banyaknya kotamu. Demikian banyaknya para alamu. Hai Yehuda. Mengapakah kamu mau berbantah dengan aku? Kamu sekalian telah mendurhaka kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Sia-sia aku telah memukuli anak-anakmu. Hajaran tidaklah mereka terima. Pedangmu sendiri telah memakan habis para nabimu. Seperti sengah muda yang memusnahkan keturunan apakah kamu ini? Perhatikanlah firman Tuhan. Sudahkah aku menjadi padang gurun bagi Israel? Atau tanah yang gelap gulita? Maka mengapa umatku berkata, kami sudah bebas? Kami tidak lagi mau datang kepadamu? Dapatkah seorang darah melupakan perihasannya? Atau seorang pengantin perempuan melupakan ikat pinggangnya? Tetapi umatku melupakan aku sejak aku yang tidak terbilang lamanya. Alangkah baiknya engkau mengatur jalanmu untuk mencari percintaan. Sebab itu juga engkau membiasakan segala jalanmu kepada kejahatan. Sampai-sampai pada bajumu terdapat darah orang-orang miskin yang tidak bersalah. Bukan waktu mereka membongkar untuk mencuri kodapati mereka. Meskipun semuanya itu demikian, engkau berkata, Aku tidak bersalah, memang. Murkanya telah meninggalkan aku. Sesungguhnya aku akan membawa engkau ke pengadilan. Oleh karena engkau berkata, aku tidak berdosa. Alangkah ringannya kau pandang untuk mengubah tingkah lakumu. Juga karena Mesir, engkau akan menjadi malu. Seperti engkau telah menjadi malu karena Asyur. Dari sana pun juga engkau akan keluar dengan mengangkat tanganmu. Sebab Tuhan telah menolak mereka yang telah kau percayai. Dan engkau tidak akan berhasil dengan mereka. Firman-nya, Jika seseorang menceraikan istrinya, Lalu perempuan itu pergi daripadanya, Dan menjadi istri orang lain, Akan kembalikah laki-laki yang pertama kepada perempuan itu? Bukanlah negeri itu sudah tetap cemar? Engkau telah berjinah dengan banyak kekasih, Dan mau kembali kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah. Dimanakah engkau tidak pernah ditiduri? Di pinggir-pinggir, jalan-jalan engkau duduk menantikan kekasih, Seperti seorang Arab di padang gurun, Engkau telah mencemarkan negeri dengan zinahmu dan dengan kejahatanmu. Sebab itu dirus hujan tertahan, Dan hujan akan akhir musim tidak datang. Tetapi dahimu adalah dahi perempuan Sundal. Engkau tidak mengenal malu, Bukankah baru saja engkau memanggil aku, Bapakku? Engkau lah kawanku sejak kecil, Untuk selama-lamanya, Ia akan murkah, Atau menaruh dendam untuk seterusnya? Demikianlah katamu, Namun engkau sedapat-dapatnya melakukan kejahatan. Tuhan berfirman kepadaku dalam zaman Raja Yusya, Sudahkah engkau melihat apa yang dilakukan Israel, Perempuan murtad itu? Bagaimana dia naik ke atas setiap bukit yang menjulang, Dan pergi ke bawah setiap pohon yang rimbun, Untuk bersundal di sana? Pikirku, Sesudah melakukan semuanya ini, Ia akan kembali kepadaku, Tetapi, Ia tidak kembali. Hal itu telah dilihat oleh Yehuda, Saudaranya perempuan yang tidak setia. Dilihatnya bahwa oleh karena jinahnya, Aku telah menceraikan Israel, Perempuan murtad itu, Dan memberikan kepada surat cerai. Namun Yehuda, Saudaranya perempuan yang tidak setia itu, Tidak takut. Melainkan, Ia juga pun pergi bersundal. Dengan sundalnya sembrono itu, Maka ia mencemarkan negeri, Dan berjinah dengan menyembah batu dan kayu. Juga dengan semuanya ini, Yehuda, Saudaranya perempuan yang tidak setia itu, Tidak kembali kepadaku dengan tulus hatinya, Tetapi dengan pura-pura. Demikianlah firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepadaku, Israel, Perempuan murtad itu, Membuktikan dirinya lebih benar, Daripada Yehuda, Perempuan yang tidak setia itu. Pergilah menyerukan perkataan-perkataan itu ke utara, Katakanlah, Kembalilah hai Israel, Perempuan murtad, Demikianlah firman Tuhan. Mukaku tidak akan muram terhadap kamu, Sebab aku ini murah hati. Demikianlah firman Tuhan. Tidak akan murka untuk selama-lamanya, Hanya akuilah kesalahanmu, Bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan Allahmu. Telah melampiaskan cinta birahimu, Kepada orang-orang asing di bawah setiap pohon yang rimbun, Dan tidak mendengarkan suaraku, Demikianlah firman Tuhan. Kembalilah hai anak-anak yang murtad, Demikianlah firman Tuhan. Karena aku telah menjadi tuan atas kamu, Aku akan mengambil kamu seorang dari setiap kota, Dan dua orang dari setiap keluarga, Dan akan membawa kamu ke Sion. Aku akan mengangkat bagimu, Gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku, Mereka akan mengembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Apabila pada masa itu kamu bertambah banyak, Dan beranak cucu di negeri ini, Demikianlah firman Tuhan. Maka tidak ada lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Itu tidak lagi akan timbul dalam hati, Dan tidak lagi akan diingat orang. Orang tidak lagi akan mencarinya, Atau membuatnya kembali. Pada waktu itu Yerusalem akan disebut, Tahta Tuhan. Dan segala bangsa akan berkumpul di sana, Kesana. Demi nama Tuhan ke Yerusalem. Dan mereka tidak lagi akan bertingkah, Langkah menurut kedenggilan hatinya yang jahat. Pada masa itu kaum Yehuda akan pergi kepada kaum Israel, Dan mereka akan datang bersama-sama dari negeri utara, Ke negeri yang telah kubagikan kepada nenek moyangmu, Menjadi milik pusaka. Tadinya pikirku sungguh aku mau menempatkan engkau di tengah anak-anakku, Dan memberikan kepadamu negeri yang indah, Milik pusaka yang paling permai dari bangsa-bangsa. Pikirku engkau akan memanggil aku bapakku, Dan tidak akan berbalik dari mengikuti aku. Tetapi sesungguhnya, Seperti seorang istri tidak setia terhadap temannya. Demikianlah kamu tidak setia terhadap aku, Hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Dengar di atas bukit-bukit gundul kedengaran, Tangis memohon-mohon dari anak-anak Israel, Sebab mereka telah memilih jalan yang sesat, Dan telah melupakan Tuhan Allah mereka. Kembalilah hai anak-anak murtad, Aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Inilah kami, Kami datang kepadamu, Sebab engkau lah Tuhan Allah kami. Sesungguhnya, Bukit-bukit pengorbanan adalah tipu daya. Yakni keramean di atas bukit-bukit itu. Sesungguhnya hanya pada Tuhan Allah kita, Ada keselamatan Israel. Tetapi berhala yang memalukan itu menelan segala hasil cerih, Lelah nenek moyang kita dari masa muda kita, Kambing domba mereka dan lembu-lembu mereka, Anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka, Maka biarlah kita berbaring dengan perasaan malu, Dan biarlah noda kita menyelimuti kita, Sebab kita telah berdosa kepada Tuhan Allah kita, Yakni kita dan nenek moyang kita, Dari masa muda kita sampai hari ini, Dan kita tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Jika engkau mau kembali, Hai Israel, Demikianlah firman Tuhan. Kembalilah engkau kepadaku, Dan jika engkau mau menjauhkan dewa-dewamu yang menjijikan, Tidak usahlah engkau melarikan diri dari hadapanku. Dan jika engkau bersumpah dalam kesetiaan, Dalam keadilan dan dalam kebenaran, Demi Tuhan yang hidup, Maka bangsa-bangsa akan saling memberkati di dalam dia, Dan akan bermegah di dalam dia. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda, Dan kepada penduduk Yerusalem. Bukalah bagimu tanah baru, Dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Sunatlah dirimu bagi Tuhan, Dan jauhkanlah kulit katan hatimu, Hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Supaya jangan murkaku mengamuk seperti api, Dan menyala-menyala dengan tidak ada yang memadamkan, Oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Beritahukanlah di Yehuda, Dan kabarkanlah di Yerusalem. Tiuplah sangkakala di dalam negeri, Berserulah keras-keras, Berkumpurlah dan marilah kita pergi, Ke kota-kota yang berkubu, Angkatlah panji-panji ke arah Sion, Cepat-cepatlah kamu mengungsi, Jangan tinggal diam, Sebab aku mendatangkan malah petaka dari utara, Dan kehancuran yang besar, Singa yang bangkit dari pelukar, Pemusnah bangsa-bangsa telah berangkat, Telah keluar dari tempatnya, Untuk membuat negerimu menjadi tandus, Kota-kotamu akan dijadikan puing, Tidak ada yang mendiaminya, Oleh karena itu, Lilitkanlah kain kabung, Menangis dan merataplah, Sebab murka Tuhan yang menyala-nyala, Tidak surut daripada kita. Pada waktu itu, Demikianlah firman Tuhan, Raja dan para pemuka akan kehilangan semangat, Para imam akan tertegun, Dan para nabi akan tercengang-cengang, Sambil berkata, Ah Tuhan Allah sungguh, Engkau telah sangat memperdayakan bangsa ini, Dan penduduk Yerusalem, Dengan mengatakan, Damai kiranya ada padamu, Padahal pedang telah mengancam nyawa kami. Pada masa itu, Akan dikatakan kepada bangsa ini, Dan kepada penduduk Yerusalem, Angin panas dari bukit-bukit gundul, Di padang gurun, Bertiup ke arah putri umatku, Bukan untuk menampi, Dan bukan untuk membersihkan, Melainkan angin yang keras datang, Atas perintahku, Sekarang aku sendiri akan menjatuhkan hukuman atas mereka. Lihat, Ia naik seperti awan-awan, Keritanya kencang seperti angin badai, Kudanya lebih tangkas, Daripada burung Raja Wali, Celakalah kita, Sebab kita dipinyasakan, Bersihkanlah hatimu dari kejahatan, Hai Yerusalem, Supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu, Rancangan-rancangan kejurnaanmu, Dengar, Orang memberitahukan, Dari, Dan mengabarkan malapetaka, Dari pegunungan Efraim, Peringatkanlah kepada bangsa-bangsa, Sungguh ia datang, Kabarkanlah di Yerusalem, Pengepung datang dari negeri yang jauh, Memperdengarkan suaranya terhadap kota-kota Yehuda, Seperti orang-orang yang menunggui ladang mereka, Mengelilinginya dari segala pihak. Sebab Yehuda telah memberontak terhadap aku, Demikianlah firman Tuhan, Tingkah langkahmu dan perbuatanmu, Telah menyebabkan semuanya ini kepadamu, Itulah nasibu yang buruk, Betapa pahitnya, Sampai menusuk hatimu. Aduh dadaku, Dadaku, Aku mengelihat sakit, Aduh dinding jantungku, Jantungku berdebar-debar, Aku tidak dapat berdiam diri, Sebab aku mendengar bunyi sangka kalah, Pekik perang, Kehancuran demi kehancuran dikabarkan, Seluruh negeri dirusakkan, Kemahku dirusakkan dengan tiba-tiba, Tendaku dalam sekejap mata, Berapa lama lagi aku melihat panji-panji itu, Dan mendengarkan bunyi sangka kalah itu, Sungguh bodohlah umatku itu, Mereka tidak mengenal aku, Mereka adalah anak-anak tolol, Dan tidak mempunyai pengertian, Mereka pintar untuk berbuat jahat, Tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu, Aku melihat kepada bumi, Ternyata campur baur dan kosong, Dan melihat kepada langit, Tidak ada terangnya, Aku melihat kepada gunung-gunung, Ternyata goncang, Dan seluruh bukit pun goyah, Aku melihat ternyata tidak ada manusia, Dan semua burung di udara sudah lari terbang, Aku melihat ternyata tanah subur sudah menjadi padang gurun, Dan segala kotanya sudah runtuh di hadapan Tuhan, Di hadapan murkanya yang menyala-nyala, Sebab beginilah firman Tuhan, Seluruh negeri ini akan menjadi sunyi sepi, Tetapi aku tidak akan membuatnya habis lenyap, Karena hal itu bumi akan berkabung, Dan langit di atas akan menjadi gelap, Sebab aku telah mengatakannya, Aku telah merancangnya, Aku tidak akan menyesalinya, Dan tidak akan mundur daripada itu, Oleh karena hiruk-pikuk, Masukan berkuda dan pemanah, Seluruh negeri melarikan diri, Mereka masuk ke dalam belukar, Dan naik ke bukit-bukit batu, Setiap kota sudah ditinggalkan, Dan tidak seorang pun tinggal di dalamnya, Dan engkau yang dimusnahkan, Apakah yang tidak kau lakukan? Mengapa engkau mengenakan pakaian kirmisi, Menghiasi dirimu dengan perhiasan emas, Memalik matamu dengan celak, Sia-sia engkau memperilok dirimu, Pencinta-pencintamu menolak engkau, Bahkan mereka ingin mencabut nyawamu, Sebab aku mendengar suara seperti suara perempuan bersalin, Suara orang kesesakan, Seperti suara ibu yang melahirkan anak pertama, Suara putri Sion yang mengap-mengap, Yang merentang-rentangkan tangannya, Celakalah aku, Sebab aku binasa di depan para pembunuh, Lintasilah jalan-jalan Yerusalem, Lihatlah baik-baik, Dan camkanlah, Periksalah di tanah-tanah lapangnya, Apakah kamu dapat menemui seseorang? Apakah ada yang melakukan keadilan, Dan yang mencari kebenaran? Maka aku mau mengampuni kota itu, Sekalipun mereka berkata, Demi Tuhan yang hidup, Namun mereka bersumpah palsu, Ya Tuhan, Tidakkah matamu terarah kepada kebenaran? Engkau memukul mereka, Tetapi mereka tidak kesakitan, Engkau meremukkan mereka, Tetapi mereka tidak mau menerima hajaran, Mereka mengeraskan kepalanya, Lebih daripada batu, Dan mereka tidak mau bertobat, Lalu aku berpikir, Itu hanya orang-orang kecil, Mereka adalah orang-orang bodoh, Sebab mereka tidak mengetahui jalan Tuhan, Hukum Allah mereka, Baiklah aku pergi kepada orang-orang besar, Dan berbicara pada mereka, Sebab merekalah yang mengetahui jalan Tuhan, Hukum Allah mereka, Tetapi mereka pun semuanya telah mematahkanku, Telah memutuskan tali-tali pengikat, Sebab itu singa dari hutan akan memukul mati mereka, Dan serigala dari padang, Yang kersang akan merusakkan mereka, Macan tutul akan mengintai di pinggir kota-kota mereka, Setiap orang yang keluar akan diterkam, Sebab pelanggaran mereka amat banyak, Dan kesetatannya besar sekali, Bagaimana kalau begitu, Dapatkah aku mengampuni engkau? Anak-anakmu telah meninggalkan aku, Dan bersumpah demi yang bukan Allah, Setelah aku mengenyangkan mereka, Mereka berjinah, Dan bertemu ke rumah persundalan, Mereka adalah kuda-kuda jantan, Yang gemuk dan gasang, Masing-masing meringki, Menginginkan istri sesamanya, Masakan aku tidak menghukum mereka, Karena semuanya ini? Demikianlah firman Tuhan, Masakan aku tidak membalas dendamku, Kepada bangsa yang seperti ini? Naiklah ke kebun anggurnya, Yang bertangga-tangga, Rusakkanlah, Tapi jangan membuatnya habis lenyap, Buanglah carang-carang pokok anggurnya, Sebab semuanya itu bukan kepunyaan Tuhan, Sebab kaum Israel dan kaum Yehuda, Telah bersungguh-sungguh berlaku, Tidak setia terhadap aku, Demikianlah firman Tuhan, Mereka memungkiri Tuhan dan berkata, Dia tidak berbuat apa-apa, Malah petaka tidak akan menimpa kita, Perang akan kelaparan, Tidak akan kita alami, Para nabi akan menjadi angin, Firman Tuhan tidak ada pada mereka, Sebab itu beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam, Oleh karena merasa berkata seperti itu, Maka beginilah akan terjadi kepada mereka, Sesungguhnya aku akan membuat perkataan-perkataanku, Menjadi api di dalam mulutmu, Dan bangsa ini menjadi kayu bakar, Maka api akan memakan habis mereka, Sesungguhnya aku akan mendatangkan, Satu bangsa dari jauh menyerang kamu, Hai kaum Israel, Demikianlah firman Tuhan, Suatu bangsa yang kokoh kuat, Suatu bangsa dari dahulu kala, Suatu bangsa yang tidak engkau kenal bahasanya, Dan tidak engkau mengerti apa yang dikatakannya, Tabung panahnya seperti kubur yang terngangah, Mereka semuanya adalah pahlawan-pahlawan, Mereka akan memakan habis hasil tuayanmu, Dan makananmu akan memakan habis anak-anakmu, Lelaki dan perempuan, Akan memakan habis kambing domba-dombamu, Dan lembu sapimu, Akan memakan habis pohon anggurmu, Dan pohon aramu, Akan menghancurkan, Dengan pedang kota-kotamu, Yang berkubu, Yang kau handalkan, Tetapi pada waktu itu pun juga, Demikianlah firman Tuhan, Aku tidak akan membuat kamu habis lenyap, Dan apabila kamu nanti bertanya-tanya, Untuk apakah Tuhan, Allah kita, Melakukan segala hal ini atas kita, Maka engkau akan menjawab mereka, Seperti kamu meninggalkan aku, Dan memperhambakan diri, Kepada Allah asing di negerimu, Demikianlah kamu, Akan memperhambakan diri, Pada orang-orang asing di suatu negeri, Yang bukan negerimu, Beritahukanlah ini, Di antara kaum keturunan Yaakub, Kabarkanlah itu di Yuda, Dengan mengatakan, Dengarkanlah ini, Hai bangsa yang tolo, Dan yang tidak mempunyai pikiran, Yang mempunyai mata, Tetapi tidak melihat, Yang mempunyai telinga, Tetapi tidak mendengar, Masa kan kamu tidak takut, Kepadaku, Demikianlah firman Tuhan, Kamu tidak gemetar, Tetapi aku, Bukankah aku, Yang membuat pantai pasir, Sebagai perbatasan bagi laut, Sebagai perhinggaan, Tetap, Yang tidak dapat dilampoinya, Biarpun ia bergelora, Ia tak sanggup, Biarpun gelombang-gelombangnya ribut, Mereka tidak dapat melampoinya, Tetapi bangsa ini, Mempunyai hati, Yang selalu melawan, Dan memberontak, Mereka telah menyimpang, Dan menghilang, Mereka tidak berkata, Dalam hatinya, Baiklah kita takut, Akan Tuhan, Alah kita, Yang memberi hujan pada waktunya, Hujan pada awal musim, Maupun hujan pada akhir musim, Dan yang menjamin bagi kita, Minggu-minggu yang tetap, Untuk panen, Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, Dan dosamu menghambat yang baik daripadamu, Sesungguhnya, Di antara umatku terdapat orang-orang fasik, Yang memasang jaringnya seperti penangkap burung, Mereka memasang perangkapnya, Mereka menangkap manusia, Seperti sangkar menjadi penuh dengan burung-burung, Demikianlah rumah mereka, Menjadi penuh dengan tipu, Itulah sebabnya mereka menjadi orang besar dan kaya, Orang gemuk dan gendut, Di samping itu, Mereka membiarkan berlalu kejahatan-kejahatan, Tidak mengindahkan hukum, Tidak menangkan perkara, Anak yatim, Dan tidak membela hak orang miskin, Masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini, Demikianlah firman Tuhan, Masakan aku tidak membalas dendamku, Kepada bangsa-bangsa yang seperti ini, Kedasyatan dan kengerian terjadi di negeri ini, Para nabi bernubuat palsu, Dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang, Dan umatku menyukai yang demikian, Tetapi apakah yang akan kamu perbuat, Apabila datang kesudahannya? Larilah mengungsi hai orang-orang penyamin, Dari tengah-tengah Yerusalem, Tiuplah sangka kalah di Tekua, Dan naikkanlah asap sebagai tanda di atas Bet Kerem, Sebab malapetakah telah mengintai dari utara, Ya ini suatu kehancuran besar, Adakah putri Sion sama seperti padang yang paling disukai? Sehingga gembala-gembala mendatanginya, Beserta kawanan ternak mereka, Mereka telah memasang kemah-kemahnya di sekelilingnya, Masing-masing memakan habis apa yang didapatnya, Persiapkanlah perang melawan dia, Ayo marilah kita maju menyerang pada tengah hari, Celakalah kita sebab matahari sudah lingsir, Bayang-bayang senja hari sudah memanjang, Ayo marilah kita maju menyerang pada waktu malam, Dan merusakkan puri-purinya, Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Tebanglah pohon-pohonnya, Dan timbullah tanah menjadi tembok terhadap Yerusalem, Itulah kota yang harus dihukum, Hanya penindasan saja di dalamnya, Seperti mata air meluapkan airnya, Debingkianlah kota itu meluapkan kejahatannya, Kekerasan dan aniaya terdengar di dalamnya, Luka dan pukulan selalu ada kulihat, Terimalah penghajaran hai Yerusalem, Supaya aku jangan menarik diri daripadamu, Supaya aku jangan membuat engkau sunyi sepi, Menjadi negeri yang tidak berpenduduk, Beginilah firman Tuhan semesta alam, Petiklah habis-habisan sisa-sisa orang Israel, Seperti pokok anggur dipetik habis-habisan, Kembalilah seperti pemetik buah anggur, Dengan tanganmu mencari-cari buah pada ranting-rantingnya, Kepada siapakah aku harus berbicara dan bersaksi, Supaya mereka mau memperhatikan, Sungguh telika mereka tidak bersunat, Mereka tidak dapat mendengar, Sungguh firman Tuhan menjadi cemuan bagi mereka, Mereka tidak menyukainya, Tetapi aku penuh dengan kehangatan murka Tuhan, Aku telah payah menahannya, Harus menumpahkannya kepada bayi di jalan, Dan kepada kumpulan teruna bersama-sama, Sesungguhnya baik laki-laki maupun perempuan akan ditangkap, Baik orang yang tua maupun orang yang sudah lanjut usianya, Rumah-rumah mereka akan beralih kepada orang lain, Bersama ladang-ladang dan istri-istri mereka, Sesungguhnya aku mengacungkan tanganku, Melawan penduduk negeri ini, Demikianlah firman Tuhan, Sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar diantara mereka, Semuanya mengejar untung, Baik nabi maupun imam, Semuanya melakukan tipu, Mereka mengobati luka umatku, Dengan memandangnya ringan katanya, Damai sejahtera, Damai sejahtera, Tetapi tidak ada damai sejahtera, Seharusnya mereka merasa malu, Sebab mereka melakukan kejijikan, Tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu, Dan tidak kenal noda mereka, Sebab itu mereka akan rebah diantara orang-orang yang rebah, Mereka yang tersandung jatuh pada waktu aku menghukum mereka, Firman Tuhan, Beginilah firman Tuhan, Ambilah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah, Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kalah, Dimanakah jalan yang baik, Tempulah itu, Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan, Tetapi mereka berkata, Kami tidak mau menempuhnya, Juga aku mengangkat atas mereka penjaga-penjaga, Firmanku, Perhatikanlah bunyi sangka kalah, Tetapi mereka berkata, Kami tidak mau memperhatikannya, Sebab itu dengarlah, Hai bangsa-bangsa, Dan ketahui lah, Hai jemaat, Apa yang telah, Yang akan terjadi atas mereka, Dengarlah, Hai bumi, Sungguh, Ke atas bangsa ini, Aku akan mendatangkan malah petaka, Akibat dari rancangan-rancangan mereka, Sebab mereka tidak memperhatikan perkataan-perkataanku, Dan menolak pengajaranku, Apakah gunanya bagiku, Kamu bawa kemenyan dari sheba, Dan tepu yang baik dari negeri yang jauh, Aku tidak berkenan kepada korban-korban bakaranmu, Dan korban-korban sembelihanmu, Tidak menyenangkan hatiku, Sebab itu beginilah firman Tuhan, Sungguh, Aku akan menaruh batu sandungan di depan bangsa ini, Supaya mereka jatuh tersandung oleh karenanya, Bapak-bapak serta dengan anak-anak tetangga, Dan temannya semuanya akan binasa, Beginilah firman Tuhan, Sesungguhnya suatu bangsa akan datang dari tanah utara, Suatu suku bangsa yang besar akan bergerak maju dari ujung bumi, Mereka memakai panah dan tombak, Mereka bengis, Tidak kenal belas kasihan, Suara mereka gemuruh seperti laut, Mereka mengendarai kuda, Berlengkap seperti orang maju berperang, Menyerang engkau, Hai putri siong, Kami telah mendengar kabarnya, Tangan mereka sudah menjadi lemah lesu, Kesesakan telah menyergap mereka, Kami kesakitan seperti perempuan yang melahirkan, Janganlah keluar ke padang, Dan janganlah berjalan di jalan, Sebab pedang musuh mengamuk, Kegentaran datang dari segala jurusan, Hai putri bangsaku, Kenakanlah kain kabung, Dan berguling-gulinglah dalam debu, Berkabunglah seperti menangisi seorang anak tunggal, Merataplah dengan pahit pedih, Sebab sekonyong-konyong, Akan datang si pembinasa menyerangmu, Aku telah mengangkat engkau, Di antara umatku sebagai penguci, Engkau harus tahu bagaimana menyeledikinya, Dan harus menguji tingkah langkah mereka, Semua mereka adalah pendurhaka belaka, Berjalan kian kemari sebagai pemfitnah, Sekaliannya mereka berlaku busuk, Puputan sudah mengembus, Tetapi yang keluar dari api, Hanya timah hitam, Tembaga dan besi, Sia-sia orang melebur terus-menerus, Tetapi orang-orang yang jahat tidak terpisahkan, Sebutkanlah mereka perak yang ditolak, Sebab Tuhan telah menolak mereka, Demikianlah firman Tuhan syukur kepada Allah, Sudara-sudara, Raymond mulai frustasi, Baginya tidak ada yang lebih membuatnya frustasi, Daripada seorang dewasa, Yang mengatakan bahwa ia tidak cukup dewasa, Untuk memiliki pandangan yang berarti, Ia berada dalam komite gereja, Karena mereka ingin suara kaum muda diwakili, Dan setiap kali, Ia membuka mulutnya, Mereka memberikan kepadanya pandangan, Yang mengatakan, Wah, itu menarik, Namun, Itu membuatnya sangat frustasi, Ia mengetahui bahwa ia memiliki pandangan yang berarti, Namun tak seorang pun mau mendengarkannya, Sudara, apa yang dapat kita lakukan, Bila apa yang terjadi pada Raymond, Terjadi pada kita, Terus mencoba, Cari cara terhormat, Untuk menyatakan pendapat kita, Dan berbagi pandangan kita, Kita dan gagasan kita adalah penting, Hal yang sama, Terjadi pada Nabi Yeremia, Ketika ia masih muda, Ia mengatakan pendapatnya, Namun orang-orang tidak selalu mendengarkannya, Namun lihatlah, Kata-kata siapa, Yang dicatat di dalam Alkitab, Tuhan berfirman kepadaku, Jangan katakan aku ini masih muda, Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, Haruslah engkau pergi, Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, Haruslah kau sampaikan, Janganlah takut kepada mereka, Sebab aku menyertai engkau, Untuk melepaskan engkau, Kitab Yeremia pasal 1 ayat 7 dan 8, Sudara, Jika Allah mengatakan kepada kita, Untuk mengatakan pendapat kita, Ia maksudkan agar kita berbicara, Seperti Yeremia, Kita tidak perlu malu, Karena muda, Roh kudus dapat berbicara, Melalui semua orang, Muda dan tua termasuk kita, Ketika kita takut untuk berbicara, Jadilah seperti Yeremia, Amin, Mari kita berdoa, Bapak yang baik, Terima kasih, Kami diingatkan, Bahwa kami tidak perlu takut, Kami tidak perlu malu, Kami tidak perlu khawatir, Bahkan kami tidak gentar, Dengan setiap resiko yang ada, Ketika kami dipercaya, Untuk mengatakan sesuatu yang benar, Ketika roh kudus, Yang menggerakkan kami, Untuk menyampaikan pendapat, Ide dan gagasan, Kiranya kami dimampukan, Untuk menyampaikannya, Mungkin orang tidak mendengar, Mungkin orang tidak mau memahami, Bahkan ada banyak yang menolaknya, Namun bagian kami, Adalah untuk menyuarakannya, Bagian kami adalah untuk menyerukannya, Tolong kami Tuhan, Meskipun kami muda sekalipun, Kami dimampukan oleh roh kudus, Untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, Berkati kami semua, Supaya kami tidak takut, Tapi kami terus menyuarakan suara kenabian, Kami menyuarakan suara kebenaran, Kami menyuarakan suara Tuhan, Terima kasih Tuhan, Di dalam nama Yesus kami berdoa, Amin, Sudah-sudah sepanjang hari, Kita melewati segala kegiatan, Tanggung jawab kita, Malam ini ketika kita akan beristirahat, Kita diingatkan, Apakah kita sudah menyampaikan suara Tuhan, Kiranya kita terus menyampaikan, Apa yang menjadi isi hati Tuhan, Kita tidak malu, Kita tidak gentar, Kita berani untuk menyampaikan, Apa yang menjadi kehendaknya, Selamat menikmati kasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua, Sampai jumpa di video selanjutnya, Terima kasih.